Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi ini ada survei terbaru dari Ritbang Kompas yang menunjukkan persentase Kaisang ternyata cuma di angka 1% saja. Mampukah efek Presiden Jokowi bisa menaikkan elektabilitas Kaisang yang cuma 1% untuk memenangkan film book BKI guys. Jadi tak perlu berlama-lama. Mari kita simak apa kata pengamat soal ini guys. Bismillah. Halo teman-teman. Ini adalah hasil survei terbaru yang dilakukan oleh Ritbang Kompas yang dilakukan pada 15 hingga 20 Juni. Hasil survei ini menempatkan Adis Baswedan berada di puncak dengan 29,8%. Di tempat kedua kita ada Bapak Basuki Cahya Purnomo yang lebih kenali dengan Ahok dengan 20%. Kemudian disusul oleh Ridwan Kamil di posisi ketiga 8,5%. Yang cukup mengejutkan ya nama besar ya Mas Kaisang pengharap popularitasnya hanya di 1,0%. Ya Mbak Maidoh sebagai model tentu bisa dipertimbangkan. Terlebih kalau misalnya kemudian Kaisang sebagai ketua umum PSI dan PSI sendiri memiliki sekitar 7 atau 8 kursi ya di Jakarta. Maka sebagai baseline bekal awal tentu bisa dipertimbangkan. Dan memang faktor Kaisang sebagai putra Jokowi diakui atau tidak itu kemudian diyakini bisa menghadirkan efek kekuatan lebih baik dalam konteks konsolidasi kekuatan partai-partai pengusung termasuk juga kekuatan yang tidak terlihat yang kemudian diyakini bisa memenangkan pertarungan sebagaimana yang disematirkan oleh rival-rival politiknya selama ini. 8 kursi ya tadi sebenarnya dengan 8 kursi kemudian juga dipertimbangkan tadi Anda bilang Mas Umam dipertimbangkan untuk jadi calon gubernur atau calon wakil gubernur yang tepat untuk di Jakarta? Ya begini sebenarnya kalau bicara realistis level permainan Kaisang memang bukan pada level gubernur karena kalau misalnya kemudian main di gubernur tentu bekal elektabilitas kemudian dari konsolidasi kekuatan politik partai pengusung itu betul-betul harus firm. Dan dengan bekal 1% kalaupun kemudian dia diusung menjadi cagup maka dibutuhkan kerja sangat ekstra keras untuk mendonggrak elektabilitas dalam waktu yang sangat singkat. Maka kalau misalnya kemudian kalkulasinya adalah untuk kemenangan maka angka 1% itu relatif masih sangat terbatas maka dibutuhkan langkah-langkah afirmasi yang sangat besar. Tetapi kalau misalnya kita cermati tampaknya memang baik Kaisang maupun PSI sendiri memang tetap meletakkan Jakarta sebagai prioritas utama meskipun nama dia cukup berkibar dalam survei di Jawa Tengah bahkan nomor 1 dibandingkan dengan nama Pak Lutfi Anda lihat ya koalisi Indonesia maju atau cuma Golkar yang pengen mengusung Kaisang di Jakarta? Saya pikir kalau misalnya di level Jakarta secara umum koalisi Indonesia maju. Kenapa? Karena bagaimanapun juga ada upaya untuk menghadirkan shortcut jadi jalan pintas. Karena kalau misalnya kemudian Kaisang yang diajukan maka barangkali diharapkan oleh lingkar di dalam konteks skim kemudian ada konsolidasi kekuatan baik dalam konteks pengkondisian koalisi termasuk juga lingkup logistik yang barangkali karena kepercayaan sejumlah elemen dunia usaha terhadap pemerintahan dan sebagainya kemudian diharapkan bisa memberikan dukungan logistik yang lebih leluasa bagi majunya Kaisang. Meskipun di saat yang sama Golkar sendiri salah satunya yang sangat berkepentingan untuk mengusung Kaisang supaya kemudian Golkar sendiri tidak perlu bekerja keras atau Atau merelaka Ridwan Kamil Atau menggadirkan kepentingan yang lebih besar di Jawa Barat. Karena bagaimanapun juga Pak, kalau misalnya Ridwan Kamil dibawa ke Jakarta memang ada cukup banyak kepentingan politik yang digadekan terutama pada level Jawa Barat. Artinya konsolidasi kekuatan politik di level Jawa Barat yang kemarin berhasil mulai dilakukan oleh Golkar akan buyar. Dan di saat yang sama RK itu dalam konteks keanggotaan di Golkar itu dihidupkan sebaik mu'alaf baru masuk gitu. Dan kalau misalnya kemudian Pak RK baru masuk di Golkar mendapatkan panggung sebesar Jakarta Tapi kan tadi Mas Umam Anda bilang soal realistis ya. Kalau realistis apakah tidak realistis kalau mengusung Golkar ini memilih untuk mengusung Ridwan Kamil di Jakarta karena berdasarkan hasil survei Litbang Kompas kan ada di posisi ketiga untuk tingkat elektabilitasnya di bawah Anies Ahok. Ya tentu harus berhitung. Pertama memang kalau Ridwan Kamil diusung ini pertanyaan belum pada posisi Ridwan Kamil firm diusung. Artinya dalam konteks wacana. Dan nanti kalau misalnya kemudian dia sudah firm diusung tentu instrumen pertanyaan akan berbeda dan persepsi publik juga akan berbeda. Dan ingat komposisi tiga nama besar itu nama Pak Ahok itu memang cukup promising cukup menjanjikan dan angka itu cukup besar. Tetapi di dalam konteks kalkulasi peta koalisi PDIP sendiri per hari ini masih gamang untuk menentukan komposisi koalisi untuk mendapatkan dukungan dari salah satu partai politik yang lainnya. Nah kalau misalnya kemudian ini masih dianggap sebagai kartu yang belum matang maka per hari ini yang masih bisa dihitung adalah dalam konteks terata elektabilitas tertinggi adalah Anies Baswedan dan juga Ridwan Kamil itu sendiri. Nah itulah kenapa kemudian kita kalau misalnya cermati secara lebih detail di pertemuan Kulkar PSI kemarin antara Pak Erlangga dengan Kaisang sendiri secara tidak langsung sebenarnya Kaisang menyampaikan secara eksplisit aspirasi politik yang ingin disampaikan oleh Kaisang maupun PSI. Ketika Pak Erlangga menawarkan babah alun tetapi kemudian Kaisang sendiri mengeluarkan statement secara clear bahwa aspirasinya adalah Kulkar agar mengusung atau bersedia merelakan karirnya untuk mengusung Ridwan Kamil di Jakarta. Artinya apa? Kaisang sendiri merasa ada kepercayaan diri lebih kalau misalnya dia ikut membantu pertarung di Jakarta dengan bersanding dengan Ridwan Kamil. Nah ini yang kemudian ada ekspektasi yang berbeda terutama antara Kulkar sendiri dengan lingkar PSI. Partai-partai Koalisi Indonesia Maju ya? Di dalam Koalisi Indonesia Maju itu sendiri. Anda tadi bilang kalau benar-benar nanti Kaisang akan melangkah maju di Bursa Pilkada Jakarta butuh kerja yang ekstra keras bukan cuma hanya keras tapi ekstra keras untuk bisa mendongkrak elektabilitas seorang Kaisang Pangarep kalau hasil survei Litbang Kompas baru 1% atau cuma 1% menurut Anda. Efek yang paling kuat nanti untuk mendongkrak elektabilitas seorang Kaisang Pangarep Jokowi efek atau Prabu efek nanti? Barangkali dua-duanya karena bagaimanapun juga Jokowi nanti akan berhenti di Oktober 2024, tetapi yang diantisipasi termasuk juga kekhawatiran dari rival-rival politik dalam konteks ini yang berbagai kesempatan disampaikan oleh BKS dan juga partai-partai di Koalisi Perubahan sebelumnya kekhawatiran akan terjadinya penggunaan instrumen kekuasaan yang dalam kasat mata tidak terlihat tetapi cukup efektif dalam mengkonsolidasikan basis kekuatan. Memang Pak Jokowi selesai, tetapi bagaimanapun juga Gibran nanti akan menjadi wakil presiden aktif dan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu meskipun itu sifatnya tidak mudah dibuktikan dan agak absurd tetapi dalam konteks politik praktis kekhawatiran terhadap penggunaan instrumen kekuasaan menjadi hal yang sekaligus political warning bagi semuanya supaya kemudian tidak terjadi ke depan. Oke guys, jadi ini ada berita dari Kompas TV yang berjudul BDIP Optimis Ahok Kalahkan Anis di Bilkada Jakarta mengejutkan tidak dikliar tapi tinggi. Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau BDIP Syed Abdul Wah terkejut elektabilitas Basuki Cahyapunama atau Ahok tempati posisi kedua dalam survei Litwan Kompas. Padahal kata Syed Ahok belum mendekerasikan sebagai calon kubur Jakarta seperti halnya Anis Baswedan Pembacaan kami terhadap survei karena yang baru dikliar ini kan Anis Maksud saja jika dikliar maka penerimaan kubur tinggi itu wajar. Justru yang mengejutkan yang tidak dikliar tapi tinggi seperti Ahok. Bahkan itu seperti membuntuti ya itu tipis sekali. Itap Syed dalam wawancaranya dengan jurnalis Kompas TV. Menurut Syed jika Ahok diputuskan oleh Partai Maju untuk Bepada Jakarta tentu pertarungan akan kembali sengit. Namun sebagaimana diketahui penentuan kader BDIP yang akan maju dalam konsentrasi menjadi kewenangan Ketua Umum Negawati Soekarno-Pukti. Syed secara pribadi pun berpendapat Ahok berpotensi mengalankan Anis meski dalam survei Litwan Kompas elektabilitas pertahana tersebut tertinggi. Kita masih berpikir tentang Jakarta. Karena Jakarta italah sepublik. Sorat mata tertuju ke Jakarta. Daya tariknya luar biasa. Ahok karena tingkat elektabilitasnya sangat mengejutkan. Itu potensial bisa mengalahkan Anis Tanda Syed Pak Dua. Jadi mungkin itu guys untuk video kali ini yang bisa saya berikan bagaimana menurut kalian soal video ini. Tulis komentarnya di bawah ini guys ya. Saya simpati dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.